Intro Hai semuanya, welcome back to my channel Di video kali ini aku mau Shopee haul Kayak tas, organizer bag Kayak ada pot juga, jadi lumayan random Nah, ini yang pertama Aku mau kasih liat kalian Hasil belanjaan aku di Shopee Ini ada organizer bag Jadi sebenernya lebih cocok buat anak-anak juga sih Karena dia ada kayak animasi Atau kartun-kartun lainnya Ini aku pilihnya yang Mickey Jadi disini tuh kayak ada Apa ya, kayak ada sablonan gitu Tapi bukan sablon juga sih Kayak canvas gitu ya Terus ada gambarnya gini Nah, ini kualitasnya oke Bahan ini Mika apa PVC-nya ini tuh tebal ya Bukan yang tipis Terus dia bisa muat banyak Tuh, bisa isi file-file dokumen Kertas-kertas gitu Muat jadi kayak buat anak-anak sekolahan Ini pas, atau buat kalian yang mau simpan Dokumen buat di rumah juga bisa pakai yang kayak gini Tuh, jahitannya Semua oke sih Aku suka Kualitasnya bagus Tuh, dia ada banyak pilihan warna juga Ini aku cukup recommended Untuk tas dokumen atau filenya ini Next Nah, ini juga sama Tas untuk simpan dokumen juga Ini buat referensi buat kalian Cari-cari Kalau lebih suka yang modenya kayak gini Jadi, kalau yang tadi Kayak cuman di bagian atas aja Resletingnya Kalau ini tuh bener-bener full sampai bawah sini Terus dia bahannya kaku, keras gitu Ini bener-bener kayak Bukan yang penyok-penyok Kalau yang tadi kan bisa dilekuk-lekuk gitu kan Kalau ini tuh kaku Terus dia bisa dibuka tuh Sampai sebanyak ini Sampai kebuka gini Di sini juga ada tambahan sekat lagi Buat kita sisip-sisipin kertas juga Bahannya juga sama Bahan PVC atau Mika yang tebal Diatanya juga rapi Terus ini kebetulan aku beli Yang kayak seri gambar Disney gitu Princess Disney Aku gak tau sih ini masih ada tongga Atau kayak bisa PO gitu Karena mereka tuh kayak Bisa request bikin hampers gitu Nah, ini aku suka banget sih Kualitasnya bagus tuh Dia full ada Mika-nya lagi ya lapisannya lagi Tuh, cakep banget Next Nah, ini juga masih dari seller yang sama Kalau tadi Tempat untuk penyimpanan kertas File atau dokumen Kalau ini tempat untuk penyimpanan masker Sebenernya multifungsi juga sih Kalau gak buat masker Bisa buat yang lain juga Nah, ini aku pilihnya Ada yang seri Disney Tuh, cakep banget Bahan Mika-nya juga tebal Tuh, kelihatan ya Dia model kancing Tuh, jadi bisa muat masker Kalau sebenernya sih Saya liatnya tuh buat masker ya Tapi ini sebenernya bisa dijadiin Kayak kotak pensil juga ya Kayak taruh pen Pensil gitu Atau taruh Macem-macem barang lainnya Tuh, dia kualitas kancingnya Juga bagus ya Tebal gitu Nah, kemudian ini aku dikasih free Sebenernya aku gak order ini Ini kayak buat cowok gitu Ini yang gambarnya Harry Potter Seri Harry Potter Tuh, dia sama Kayak gini Cuman yang ini tuh Kayak ada sisa-sisa Buka sablonannya gitu ya Tapi bahannya bagus sih ini Mika-nya tebal Next, ini Potch-potch gini Udah sering banget Nolol di Shopee Pastinya Ada yang polosan Ada yang ada gambar gini Kali ini aku Belinya yang ada gambar Karena buat barang anak aku Jadi ini tuh Multi-fungsi ya Kalian mau taruh kosmetik bisa Mau taruh toalitres bisa Taruh Stationery Atau apapun juga bisa Dia bahannya Kayak bahan kulit sintetis gini Tapi bahannya sih biasa aja Bahan PVC-nya Bahan mica ini juga biasa Yang lentur gitu Bukan yang kaku Jadi Flexible Kalau kita taruh di tas Dan harganya sih Murah banget sih Terus disini ada kancingnya Jadi bisa Diceplekin gitu Gambarnya ada banyak lucu-lucu Kalau gak salah ini gak sampai 10 ribu sih Lucu banget ya Jadi Multi-fungsi sih Mau taruh apa aja bisa Next, yang berikutnya Kalau ini sih sebenernya Lunchbox ya Cuma aku masukin ke sini juga ya Di konten ini sekalian Jadi ini tuh Aku nemu lunchbox yang Mickey gitu Karena aku suka banget yang Disney-Disney gini Nah ini Tapi disini ada tag Zara-nya Jadi kayaknya ini tuh kayak Tiruannya gitu kali ya Aku gak ngerti sih Tiruannya Zara Atau mungkin barang reject-nya Nah Terus Disini Aku agak bingung tuh Di bagian gambar sini Kebalik Tulisannya tuh kebalik Entah emang Modelnya kayak gitu Atau kayak barang reject gitu Jadi Gambarnya tuh Kayak kebalik Ini kan sebenernya my home stuff kan Cuman aku cek di Photoshop-nya Juga Memang udah kayak gini Jadi entah Memang model aslinya Begitu atau enggak Cuman aku mau share aja Ini tuh dari kayak Bahan parasut gitu ya Terus disini ada Model telinganya Yang aku suka sih Dia bahan Resletingnya sih Aku suka bahan resletingnya Kayak gini Karena kayak lebih Mantep gitu Tebel dan kualitasnya Lebih oke Nah bagian dalamnya Kayak gini Plong Terus disini kayak ada Sedikit sekat gitu Buat taruh barang Ini aku contohin Kayak aku isiin kotak makan Tuh ini tuh lumayan besar ya Tuh spasenya masih banyak Bisa isi sampai Dua atau tiga kotak makan Yang kayak gini Terus di bagian belakangnya Kayak gitu Tuh Ini ada tulisan Disneynya Terus dapet gantungannya Ini gantungannya gak bisa dilepas ya Jadi udah kayak gini Ini cuma buat referensi aja Kalau kalian Lagi nyari lunchbox Cuma ini Oh ya Dia tuh agak Kurang rapi Di bagian benang-benangnya Kayak gini loh Jadi masih ada yang keluar-keluar Tapi aku suka sih Modalnya kayak Full item Bahannya juga Kayak waterproof gitu loh Terus masih dari seller yang sama Aku suka banget sama seller ini Karena jual barang-barangnya tuh Kualitasnya bagus gitu Ini adalah cosmetic pouch Jadi packagingnya kayak gini Kayak kotak ini aja Dan ini juga sama Banyak pilihan warna Ini sih sebenernya divariasinya Bilangnya item ya Tapi pas nyampe Kalau diperhatiin Ini mirip navy blue juga Tapi mirip hitam banget juga Jadi Bukan yang hitam Pekat banget gitu ya Nah dia modalnya kayak gini Simple Ramping Disini ada tulisan Cosmetic bag Hermes Terus Dia gini Bagian dalamnya Aku sih suka bagian luarnya ya Bahannya tuh yang kayak waterproof gitu Nah bagian dalamnya Dia Bahan leather Kayak gini Ini udah ada isinya Jadi disini ada tempat Penyimpanan kuas Ada tutupnya dari bahan mica gitu Bahannya tebel Terus dapet Ini pouch juga Ada tulisannya juga Cosmetic bag Tuh kayak gini Dalamnya tuh bahan waterproof gitu Suka sih bahannya Oke Cuman kalau ini aku Agak ragu Lama-lama tuh bisa ngelotok sih Kayaknya bahan kulit kayak gini Nah bagian dalamnya tuh dia lumayan spacious ya Jadi mau taruh barang-barang Cosmetic itu tuh Muat banyak Jadi memang aku pakai ini Kayak untuk traveling sih Karena gak terlalu besar Karena gak terlalu besar Cukup oke Dan bahannya waterproof Terus dia kayak bentuk kotak gitu Jadi kalau taruh di koper pun Gak makan tempat sama sekali Dan ada tentenganya Recommended ya Untuk cosmetic bag ini Next Kalau ini tuh Kantong serba guna Untuk ditaruh di tas tote bag gitu Jadi size-nya Ada dua size ya Ini size yang kecilnya Ada yang lebih besarnya lagi Dan warnanya juga banyak pilihan Aku pilihnya yang warna hitam Nah dia tuh Buat kita taruh barang-barang Kita saat berpergian Jadi Kalau kita pindah-pindah tas Tinggal angkat ini aja Ganti-ganti tasnya Terus aku suka banget sama bahannya Bahannya tuh bahan kayak Yang waterproof gitu Kualitasnya bagus banget sih Jahitannya juga Aku bener-bener recommended ya Untuk ini Terus kalau dibuka tuh gede banget Ini udah ada isinya Barang-barang aku Disini juga ada tiga setat lagi Jadi total ada 6 sekat Sama bagian sini yang besarnya Terus di bagian sininya tuh Dia ada gantungan gini Buat kita channelin di tasnya Jadi gak copot-copot Terus yang aku suka Dia tuh gak yang kebuka gitu Jadi bisa kita tutup Tuh ada resletingnya kayak gini Tuh jadi aman banget ya Kalau kita taruh di tote bag gitu Kalau gak mau taruh di tote bag Langsung bawa gini Buat taruh di mobil juga bisa Oke banget Nah bagian luar juga ada sekat tiga lagi Belakangnya juga ada tiga Jadi spacious banget Mau taruh apa aja bisa Tuh Dia packagingnya cuma pake plastik gini Masuk ke produk yang terakhir Nah ini aku Ada tote bag Ini sebenernya Aku pernah videoin di Instagram reel aku Terus banyak yang salvok gitu Beli dimana Beli dimana Jadi aku sekalian share ya Jadi ini tote bag Biasa dari bahan kulit sintetis gitu Kulitnya tuh yang lentur gini Terus dia gak ada jipper Jadi model clip gini Nah di bagian dalemnya Gede banget ya Terus setiap pemenang tuh udah dapet Free pouch yang kayak gini Tuh pouchnya bahan kayak kulit gitu Nah bagian dalemnya kayak gini Standard sih untuk kualitasnya ya Tuh dia dapet kayak gini Tapi buat Tapi size nya oke buat isi-isi barang gitu Terus di bagian dalemnya Kayak gini Tuh keliatan ya Dia tuh kayak ada Sisipan gitu Tapi gak bisa dibuka ya Jadi kayak di bagian dalem gitu Jadi dia kayak ada Alasnya gitu di bawah Terus untuk jahitan bagian luar sih Cukup oke Cuman paling kayak ada sisa-sisa benang gini nih Yang masih Kesisa Yang agak kurang rapi Terus ini tuh ada dua size Ini aku pilihnya yang medium Dia ada yang large juga Jadi lebih besar lagi Tapi menurut aku ini udah sangat besar sih Kayak udah oke banget Bisa muat banyak ya Tuh Dia bahannya kayak gini Tapi kalo dari segi harga sih Menurut aku super affordable ya Nah ini aku sekalian aku contohin Pake organizer bag ini Masukin ke tour bag ini Tuh jadi Autorapi ya Kita simpen barang juga Gak bingung Kayak gak berantakan Asal jemplung gitu Jadi tetep ada tempatnya masing-masing Mau nyarinya juga gampang Terus kalo kita mau pindah atas Kita tinggal angkut aja ini Isi dalemnya Jadi oke banget ya Cocok banget buat dipake sehari-hari Atau buat kalian pergi kuliah gitu Oke jadi segitu dulu ya Shopee haul aku kali ini Semua link produknya udah aku cantumin di description box Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk subscribe Dan juga channel notification See you on the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax